Oke kita ketemu lagi di channel saya Kali ini kita akan membahas tentang Ojek online atau ojol Oke sebelum masuk ke pembahasannya Silahkan subscribe dulu Dan tekan juga tombol berlangganannya Supaya kamu dapat update terbaru Video terbaru saya nantinya Nah Ada satu hal yang menarik saat ini Yang perlu kita bahas itu Berapa sih kira-kira pendapatan Dari ojol atau ojek online Yang ada di Indonesia Nah saya ambil contoh kasusnya Ini di luar Jabodetabek Karena saya ada di Pekanbaru Maka saya ambil sampelnya disini Nah contohnya Untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya Bahkan termasuk Bukit Tinggi Dan yang lain-lainnya Untuk 20 poin Dari ojol itu Mendapatkan bonus atau insentif Sebanyak 80 ribu rupiah 80 ribu rupiah Tentunya bukan angka yang kecil Dan juga bukan angka yang besar Tapi standar Lalu 20 poin ini bisa didapatkan Dengan berbagai cara Kalau membawa penumpang Itu hitungannya 1 poin Kalau nantinya ada pemesanan GoFood Itu hitungannya 2 poin Nah Untuk mencapai 20 poin Kalau kita fokus di makanan GoFood misalnya Artinya cukup 10 Penumpang saja Atau 10 Pesanan saja Artinya 20 poin sudah di tangan Kalau bawa penumpang Artinya lagi Kita harus membawa penumpang sebanyak Kurang lebih 20 orang Nah Kalau seandainya bisa di Mesceng Misalnya Fokus pagi Cari penumpang Lalu sore Kesi Kemalam Makanan Bisa-bisa saja Tapi kita lihat Standar minimum Yang bisa didapatkan oleh Ojol ini Dengan gambaran Seperti itu Maka saya sudah pernah Buatkan kalkulasinya Kalau seandainya Dapat rute pendek saja Rute pendek saja Artinya Dia hanya dapat Jaraknya di bawah 2 kilo saja Penumpangnya Itu tarif minimalnya Adalah 4 ribu Nah kalau kita Kalkulasikan Satu penumpang 4 ribu Dikali dengan 20 Itu jumlahnya Adalah 80 ribu Ditambah dengan Insentif 80 ribu Itu sama dengan 160 ribu Kotor Pendapatannya Satu hari Ini kita hitung Dari Pendapatan minimalnya 160 ribu Taruhlah bensinnya Habis 30 ribu Tapi kalau rute pendek Mungkin tidak sampai 30 ribu Tapi kita ambil Yang terbesarnya BBM 30 ribu Makan 20 ribu Itu sudah kenyang Nah artinya Hilang 50 ribu Bersih 110 ribu Dari 80 tambah 80 kan 160 Habis 50 Tinggal 110 ribu 110 ribu Satu hari Dikalilah Dengan Jumlah hari Satu bulan Kita ambil aja Dia gak pernah Libur Misalnya 30 hari 30 kalilah 110 ribu Artinya Sudah diangka 3,3 juta 3,3 juta Itu jauh Di atas WMW Kota Pekan Baru Yang hanya 2,7an Nah artinya Dengan target minimal Saja Pendapatan OJOL Sudah di atas WMR Nah Tapi Asumsinya Kita gak mungkin Selalu dapat Yang rute pendek Saja Kita mungkin Gak dapat Penumpang Saja Kalau kita dapatnya GoFood Itu Ongkos minimum Adalah 9 ribu Saya pernah Coba 9 ribu Dekat Sampai Radius Kurang lebih 5 kilo Atau 4 kilo Itu 9 ribu Kalau lebih jauh lagi Nanti lebih mahal lagi Nah Kalau dapatnya GoFood Atau dapat Rute jauh Nah artinya Ongkosnya tentu Tambah besar lagi Contoh aja Misalnya Jarak tempuhnya Sekitar 4 kilo Itu sudah 7 ribu Kalau seandainya Di atas Rata-rata Dapat penumpang 10 kiloan Jaraknya Misalnya Atau Sekitar 8 kiloan Ongkosnya bisa 10 ribu Nah Dengan Ongkos 10 ribu Tersebut Kali 20 penumpang Artinya Sudah 200 ribu Tambahlah Tadi Dengan Bonusnya Sebanyak 80 ribu 280 ribu Yang dia Dapatkan Nah Artinya Ada peluang Ojol ini Mendapatkan Penghasilan Bersih Sehari Itu 200 ribu Ya Ada peluang Tapi Paling kecilnya Adalah Bersih 110 ribu Tapi Kalau dia Bawa nasi Dan segala macamnya Kan bisa Ditekan lagi Artinya Saya kasih Gambaran Itu 100 Sampai 200 ribu Itu Standar Dari Gaji Ojol Ojol Kota Pekanbaru Kalau Dia Tembus Poin Tapi Kalau Tidak Tembus Poin Pun Dengan Dapat Penumpang Yang Rute Jauh Sudah Jauh Lebih Dari Cukup Jadi Artinya Sangat Menjanjikan Sekali Sebagai Driver Ojol Tentunya Makanya Di berbagai Kota-kota Yang lain Banyak Sekali Ojol Kita Temui Bahkan Ada Yang Ibu-ibu Mahasiswa Dan Segala Macamnya Tentunya Dengan Segala Pertimbangan Bahkan Ada Yang Cuma Sambilan Mencari Penumpang Tentunya Kalau Di Tempat-tempat Yang Rame Tentu Sangat Mudah Jadi Jadi Ojol Atau Ojek Online Sangat Menguntungkan Tentunya Di Tahun 2019 Ini Dan Tahun-tahun Belakangan Dan Kedepannya Tentunya Ini Menjadi Alternatif Pekerjaan Bagi Orang Yang Susah Mencari Pekerjaan Bukan Maksudnya Saya Merendahkan Pekerjaan Ini Tapi Saya Hanya Membuatkan Kalkulasi Dari Pendapatan Ojek Online Yang Ada Di Indonesia Tentunya Di Daerah Yang Lain Insentif Jauh Lebih Tinggi Ada Yang Sampai 150 Bayangkan Saja Berapa Pendapatannya Bahkan Saya Pernah Nanya-nanya Ketika Naik Ojol Bahkan Dia Bisa Mendapatkan Pendapatan Bersih 250 Ribu Satu Hari Kali Satu Bulan Tentunya Di Angka 7,5 Juta Paling Anang Suran Motornya Berapa 500 7 Juta Bersih Dimana Dicari Uang Sebanyak Itu Kalau Kita Hanya Kerja Di Perusahaan Di Gaji Wember Tentunya Gajinya Maksimal Jauh Di Bawah Dari Dari Perujol Makanya Jangan Dispelekan Apapun Profesi Kita Berapapun Gaji Kita Tentunya Itu Sudah Harus Kita Anak Syukuri Dan Kita Nikmati Sampai Jumpa Di Pembahasan Video Selanjutnya Mudah Mudah